Intro Anjoka seyo chinggu Welcome back to Strawberry Avalanche kabar gembira dari Korea Selatan nih guys untuk yang pengen liburan kesana sekarang ada item baru yang mempermudah kalian dalam mobiling atau bertransportasi pemerintah Metropolitan Seoul akan meluncurkan tiket transit lengkap untuk turis yang liburan singkat atau short term trip di ibu kota Korea Selatan tiket tersebut dinamakan Climate Card jadi ini salah satu card yang membentuk kalian untuk lebih fleksibel dalam bertransportasi di Seoul jadi mulai berlakunya 1 Juli 2024 tujuannya itu untuk membantu turis agar berkeliling kota tanpa pusing-pusing membeli tiket transportasi dan juga tiket ke tempat wisata jadi kartu Climate Card ini itu mirip-mirip sama STP yang di Singapore ya guys atau Singapore Tourist Pass Climate Card merupakan kartu transportasi yang menyediakan dan penggunaan transportasi umum seperti kereta api dan bus serta sepeda umum tanpa batas atau unlimited tiket tersebut memiliki 4 tipe sesuai durasi for example one day pass itu adalah tiket 1 hari harganya 5.000 won atau sekitar 58.000 won untuk tiket 2 days pass atau 2 hari itu harganya 8.000 won atau sekitar 94.000 won dan tiket yang 3 days pass itu atau 3 hari seharga 10.000 won atau sekitar 117.000 won dan tiket untuk 5 hari atau 5 days pass seharga 15.000 won atau sekitar 176.000 won jadi bisa unlimited digunakan masing-masing tergantung hari yang dibeli kartu baru ini juga menawarkan diskon untuk fasilitas budaya dan pertunjukan seperti diskon 50% untuk tiket masuk ke Seoul Science dan Seoul Grand Park kartu ini bisa dibeli fisiknya di pusat informasi Seoul Tourism Plaza pusat informasi wisata Myeongdong dan kantor keselamatan pelanggan jalur subway nomor 1 hingga nomor 8 selama ini wisatawan dibatasi untuk menggunakan tiket harian khusus tunai yang disediakan oleh Cimani jadi dengan harga 15.000 won untuk 1 hari termasuk deposit 5.000 won dan biaya jasanya 500 won dan diharapkan Climate Card ini lebih fleksibel lagi daripada penggunaan Cimani seperti biasa nah berita baik ya teman-teman banyak sekali yang memberikan komen positif terhadap perilisan Climate Card dan kalian tunggu saja nanti akan dirilis 1 Juli 2024 but have a safe travel to South Korea see you on the next video Trudu selamat menikmati Terima kasih.